Tentang hal itu sebaiknya menunggu kehadiran Pak Erick saja. Pak Erick sudah bekerja keras di sana, bagaimana situasi yang terjadi di sana akan lebih bagus nanti menunggu Pak Erick. Tapi ada hal yang penting bagi anak-anak saya, khususnya Garuda Nusantara, untuk menghadapi situasi ini jangan kecewa. Karena kita tahu semuanya Anda telah disiapkan cukup lama untuk menghadapi ini, dan pada akhirnya mungkin situasinya tidak seperti yang diharapkan. Ya itu yang pertama, jangan karena gagal main di piala dunia, kalian merasa gagal, jangan. Hidup selalu begitu, ada baik dan ada manis dan ada pahit seperti biasa itu. Yang lebih penting lagi, buat sang Kapten Marcelino Ferdinand, buatlah bangga bangsa Indonesia di Eropa, karena kalian saat ini sudah bermain di sana. Nah itu, ini penting, karena dia saat ini berada di Eropa dan hebatnya lagi dia sebagai Kapten di sana. Ini membawa kebanggaan bagi kita semua. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.